Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membahas mengenai distribusi binomial Distribusi binomial disebut juga distribusi Bernoulli Apa sih distribusi Bernoulli itu? Distribusi Bernoulli adalah sebuah distribusi Dimana eksperimen yang terjadi di dalamnya hanya memiliki 2 hasil yang mungkin Seperti sukses atau gagal Nah sebagai contoh melempar mata uang logam 1 kali Nah apakah sisi yang muncul angka atau gambar? Jadi disini ada 2 kemungkinan yaitu yang muncul sisi angka atau sisi gambar Lalu apa sih bedanya distribusi binomial dengan distribusi Bernoulli? Nah distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskret Dari percobaan yang dilakukan sebanyak n kali Dimana masing-masing percobaan tidak saling mempengaruhi Atau bersifat independen Jadi distribusi binomial ini merupakan distribusi Bernoulli Yang dilakukan sebanyak n kali percobaan Lalu cara distribusi binomial Nah yang pertama jumlah percobaannya merupakan bilangan bulan Sebagai contoh melambungkan koin 2 kali Tidak mungkin kan melambungkan koin sebanyak 2,5 kali Lalu untuk yang kedua Setiap percobaan mempunyai 2 outcome atau hasil Sebagai contoh sukses atau gagal Laki-laki atau perempuan Sehat atau sakit Setuju atau tidak setuju Untuk yang ketiga Probabilitas sukses dinyatakan dengan P Tetap konstan atau tidak berubah dari suatu pengulangan ke pengulangan yang lainnya Sedangkan probabilitas gagal adalah Ki sama ringan 1 min P Sebagai contoh Jika pada lambungan pertama Peluang mencuali sisi angka atau kejadian sukses adalah setengah Maka pada lambungan seterusnya Peluang suksesnya juga setengah Untuk yang keempat Tiap percobaan dengan percobaan lainnya Bersifat independen atau saling bebas Banyaknya X sukses dalam N pengulangan Suatu percobaan bernuli Disebut sebagai variable random binomial Sedangkan distribusi probabilitasnya Disebut distribusi binomial Dan nilainya Dinyatakan sebagai BXNP Dimana X Yaitu variable random binomial Dengan nilainya itu 1, 2, dan seterusnya sampai N Disini untuk rumusnya Yaitu N kombinasi X Dikali dengan peluang sukses Yaitu P Dipangkatkan dengan X Dikali dengan peluang itu yaitu Ki Dipangkatkan dengan N min X Untuk keterangannya B itu adalah binomial X itu banyaknya sukses yang diinginkan Atau disini bilangan random Atau variable random binomial N itu jumlah trial Atau jumlah pengulangan P itu peluang sukses dalam 1 kali trial Q itu peluang gagal dalam 1 kali trial Contoh soal yang pertama Sebuah mata uang dilempar sebanyak 5 kali Berapa probabilitas munculnya sisi gambar sebanyak 2 kali Untuk jawabannya Yang pertama ini diketahui dari soal ini Banyaknya pengulangan atau banyaknya percobaan itu ada 5 kali Sehingga N nya sebanyak 5 Lalu banyaknya sukses yang diinginkan ada 2 kali Sehingga X nya sama dengan 2 Dan peluang munculnya sisi gambar Dalam sebuah mata uang Itu adalah setengah Jadi peluang suksesnya sama dengan setengah Lalu peluang gagalnya 1 min setengah Itu setengah juga Sehingga disini Jadi dalam kejadian binomial ini Dikatakan binomial Dengan X sama dengan 2 N nya sama dengan 5 Dan P nya sama dengan setengah Atau binomial 2, 5,5 Maka untuk peluang 2 Itu sesuai dengan rumusnya Disini 5 kombinasi 2 Dikali dengan setengah Dipangkatkan 2 Dikali dengan setengah Dipangkatkan 5 Kurang 2 Lalu diperoleh hasilnya Yaitu 5 per 16 Contoh soal yang kedua Probabilitas seorang bayi Tidak diimunisasi polio adalah 0,2 Disini 0,2 adalah peluang suksesnya Pada suatu hari Di puskesmas X Ada 4 orang bayi Hitunglah peluang dari bayi tersebut 2 orang belum diimunisasi polio Jawab Disini X itu adalah Keubah acak yang menyatakan Seorang bayi tidak diimunisasi polio Lalu diketahui dari soal ini Yaitu N nya sama dengan 4 Dan X nya sama dengan 2 Lalu nilai P atau peluang suksesnya itu 0,2 Sehingga diperoleh peluang gagalnya itu 0,8 Jadi dalam kejadian binomial ini Dikatakan binomial dengan X sama dengan 2 Dan N nya sama dengan 4 Dan peluang suksesnya sama dengan 0,2 Atau binomial 2 5 0,2 Maka Untuk peluang X sama dengan 2 Yaitu dengan memasukkan Nilai yang diketahui tadi Kedalam rumus Distribusi binomial Sehingga Disini diperoleh 4 kombinasi 2 Dikali dengan 0,2 dipangkatkan 2 Dikali dengan 0,8 dipangkatkan 4 Dikurang 2 Lalu diperoleh hasilnya Yaitu 0,1536 Sekian video kali ini Mohon maaf bila ada salah-salah kata Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton